Ya aku nangis-nangis, aku bilang, aku salah apa, karena keluarga aku tahu bagaimana aku membesarkan anak-anakku sendiri tanpa bantuan mereka, tanpa bantuan duit dari siapapun, ya mereka menyabarkan aku gitu, akhirnya keluar omongan bahwa, ya sudah kita ikhlaskan. Soalnya yang satu kan udah diikhlas kan? Enggak dong, enggak dong. Enggak, udah diikhlasin. Aku gak akan ngomongin jelek ini ya, tapi how do you feel right now? Biar gimana pun juga kan, gak tau ya gue sih ngebayangnya hati pasti hancur anak yang disusuin, anak yang kita cepat, kita lahirin setengah mati, and then sekarang kamu berseberangan gitu. How do you feel? Ini sebetulnya kan problemnya gak sama kayak problem-problem di luar sana, masalah ibu dan anak, ini beda. Kalau ini kan masalah ibu dan anaknya, aku bertanggung jawab as a mother. Untuk semua keperluan dia? Untuk semua. Dan dia tidak pernah merasakan hidup susah. Dari kecil. Dari kecil. Anaknya cipikan mambo, kayak gitu-gitu. Ini beda. I mean you work hard for your kids. Ini jauh berbeda gitu kan. Kalau yang namanya kasih sayang, itu udah 1 juta kasih sayang diberikan gitu kan. Ini kan hanya karena anak ini merasa terlalu dikekang. Dan ketika, mungkin salahnya aku tidak berpikir 2 kali, 3 kali. Karena teman-teman aku tuh ya bilang, Nick, lu pikir-pikir lagi kalau mau tau roli di UK. Karena itu jauh banget dan dia pasti akan merasa bebas banget. Sampai aku jelaskan. Gini ya, di UK itu dia tidak sekolah yang biasa. Dia itu di asrama. Jadi buat aku itu adalah, oh dia safe banget tuh di asrama gitu kan. Karena dia boleh keluar tuh di hari Sabtu aja dan itu juga cuma boleh 3 jam untuk beli kebutuhan. Which is good dong? Iya. Kayak pesantren lah kak. Jadi kan pikiran aku gak akan kemana-mana. Cuman memang itu pertama kali seumur hidupnya dia, dia diberikan gadget yang super lengkap. Handphone, iPad, laptop. Tadinya di sini gak pernah? Di sini pake, tapi kan setelah selesai digunakan kan balikin. Oke, itu yang benar-benar punya dia sendiri ya? Iya, tapi harus dibalikin. Iya, iya. Gitu, dia gak bisa pegang apa segala macem. Nonton TV aja ada jamnya. Oke. Kalau di rumah. Tapi kan sebenarnya it's discipline, it's good. Iya, tapi kan untuk sebagai netizen itu adalah pengekangannya apa. Dan mungkin kalau anak-anak ABG kan namanya masih ada rebel-nya ya. Kita juga dulu jaman-jaman muda gitu kan. Tapi kan jaman muda kak, kita mau nonton bokep dari mana kalau gak dari VCD? Iya. Sekarang nonton bokep kan semudah pake tangan, pake VCD, di tangan lu semua lu bisa nonton. Iya, bisa kan. Lalu jaman dulu kita VCD, kita harus break VCD. Tapi that is something yang semua emak-emak dan anak ABG juga mengalami. I mean it's something fixable dong, Nick. Iya, tapi kan gara-gara dia keluar dengan kata-kata, aku dikekang, aku dikunciin, segala macem. Itu kan membuli aku kan. Aku merasa sebagai orang tua, kurangnya aku apa ya pendidik. Dia memberikan kasih sayang. Ada orang yang bilang, ya tapi dia gak butuh uang. Nah terus dia makan pake apa? Dia beli baju pake apa? Aku masukin dia sekolah. Dia gak pernah di sekolah SDX, impress. Dia tuh swasta semua, internasional. Menurut kamu kenapa dia sampai sembilan? Ya karena dia mau bebas. Jadi waktu sekolah, jadi gini, kalau dia mau ketemu temen-temennya, dia tuh gak aku biarin sendiri pergi. Tapi kalau mau ketemu temen, salah satu harus ada yang ikut. Iya, aku juga gitu sama keluarga. Kalau gak mau gak boleh ikut, ya gak boleh pergi. Ya itu aja pilihannya. Terus salahnya dimana aku tanya? Oke. Sebenernya sih apa yang dilakuin orang tua kan karena kita takut ya terjadi hal yang buruk. Apalagi anak perempuan. Soalnya di perempuan kan, Kak. Ada gak perawannya, ada buntingnya, hamil duluan. Di keluarga aku gak ada yang bunting duluan. Senakal-nakalnya? Iya, senakal-nakalnya. Tiba-tiba aku punya anak bunting duluan. Buset mau diapain aku sama nenek-nenek aku yang masih hidup itu. Apa rasanya? Ternyata lu, anak lu yang lu sayangin, dan tiba-tiba talking in the public, ya seperti itu. Oh ya sedih, sedih. Tapi aku, ya omongan dia kan gak gak... Semua yang dikeluarkan dari omongannya, Loli tuh. Semuanya gak ada yang bener. Gak ada yang bener makannya. Sebetulnya itu anak dalam hati kecilnya. Dia kan tidak pernah hidup susah ya. Karena dalam bekas yang kotornya aja ditaruh di lemari. Karena dia tidak pernah nyuci, kak. Selalu udah mbak. Dia gak, memang dia gak, ya kalau dia melakukan itu di sana, ya ehh. Mau gak mau. Ya mau gak mau, karena kalau di asrama kan semua sudah dicuciin. Oh, I see. Di asrama kasurnya dibersihin. Di Town Town itu, bukan sekolah murah. Kakak Google aja. And then, what will you do? Ya sekarang aku suruh, aku kan waktu itu kan saat lagi heboh-hebohnya, akhirnya kita rapat keluarga. Wow. Bener-bener dateng aku, ya aku nangis-nangis. Aku bilang, aku salah apa? Karena keluarga aku tahu bagaimana aku membesarkan anak-anakku sendiri tanpa bantuan mereka, tanpa bantuan duit dari siapapun. Ya mereka menyabarkan aku gitu. Akhirnya keluar omongan bahwa, ya sudah kita ikhlaskan. Gitu. Tapi aku sudah memberikan dia tiket. Aku tuh apa yang dikerjain dia tiga kali loh. Kenapa? Jadi waktu itu sebelum keluar video dia mabok-mabokan, itu sebelumnya dia harusnya mau pulang. Dia sudah ngomong tuh, ya mau pulang, tapi gak mau pulang ke rumah Mimi. Tapi udah ngobrol sama kamu tuh. Udah, udah kita udah ngomong bertiga nih. Jadi sekolah, abangku, aku. Loli-nya tidak gitu. Karena Loli ini berhadapannya langsung sama si sekolah ini kan. Dia sudah bilang, ada emailnya semua. Loli sudah setuju untuk pulang. Tiba-tiba kabur dari asrama. Besok, dua hari kemudian, keluar dia mabok-mabokan. Sudah, abis itu tiket aku udah gosong dong. Karena kan aku gak tahu bahwa dia gak mau pulang. Coba kalau dia ngomongnya jauh-jauh hari, mungkin aku bisa refund kan. Akhirnya aku belikan lagi tiket. Mau pulang lagi. Gosong lagi. Yang ketiga, akhirnya aku belikan, tapi aku open. Sampai satu tahun ke depan. Jadi anytime dia mau pulang, dia bisa pulang. Tiket itu udah disiapin sama Ami-nya. Jadi sebetulnya, dalam hati kecilnya, itu anak mau pulang banget. Itu anak gak bisa susah, kan. Dia bilang mau hidup sederhana. Bullshit. Kamu rangkul gak sih? Lah, aku udah coba WhatsApp segala macem kan. Kamu WhatsApp dia? Iya, tapi kan di blog. Semua akses aku di blog. Yang dia hubungin tuh cuma itu dong. Itu dong yang aku ceritain. Dia doang, aku mau bingung. Do you feel-fail as a mom? Nah itu. Sekarang yang aku lagi mencoba bertanya sama diriku sendiri. Kesalahan aku di mana ya? Kamu nanya ke diri kamu juga? Apa yang dia minta. Kayak misalkan, Ami, aku mau beli baju. Misalkan gitu. Let's say aku lagi sama temen-temen lagi meeting. Aku kasih aja kartunya. Dia beli semua apa yang dia mau. Sampai yang gak penting pun sama dia dibeli. Dia mau, Ami aku mau panahan. Aku salurkan kesukaannya. Dia mau berkuda. Aku salurkan dia maunya apa. Piano. Sampai aku beli piano ini. Karena aku lihat tuh ada piano. Ini karena Loli suka. Karena dia suka. Gitu, jadi. Tapi di luar dari material. Cuman kesalahan aku. Gak tau ini kesalahan atau bukan. Karena aku udah ke psikolog juga, Kak. Gitu. Aku tanya, Apakah saya salah mengekang anak perempuan saya satu-satunya? Iya. Gitu. Apakah saya salah ngunciin anak saya di dalam kamar? Daripada aku pukul, Kak. Oh, karena dia emosi saat itu dia mau keluar. Makanya lu kunciin. Karena banyak, terlalu banyak berbohong. Pembantu, Kak. Ini yang bertahan. Yang bertahan cuman tiati. Itu udah hampir 6 tahun. Yang lain tuh baru-baru semua. Ya itu karena ulahnya si Loli. Guru les mandarin di kunci di kamar mandi. Gitu. Jadi aku gak ngerti apa. Salahnya aku ini dimana. Tapi kan tadi kamu sempat cerita. Bahwa sebelum kamu sekarang ini jadi. Udah males berhuru hara segala macam. Dulu kan you were the miss huru hara, kan. Do you think that. Katanya, kata orang bule ini. Mankisi, Mankidu. Karena anak tuh ngeliat. Karena mungkin dulu mami suka ngomel-ngomel. Marah-marah. Nge-life dan segala macam. Ada gak itu bisa meng-influence ke Loli? Enggak sih, Kak. Karena dia kalau di depan aku. Itu sih really nice girl. Di depan kamu nih? Iya. Tapi kalau aku sudah gak ada. Itu semua bisa dimaki gitu. Kayak dia bilang aku pernah dipukul. Betul aku pernah pukul Loli. Tapi kan dia tidak menjelaskan. Kenapa? Alasannya. Kenapa dia dipukul. Waktu itu dia ada live di Instagram. Dia bilang, aku dipukul. Tapi kan dia tidak menjelaskan kenapa dia dipukul. Nah, sekarang kalau aku menjelaskan. Nanti aku dibilang buka aim anak. Iya, iya. You shouldn't say that. Iya kan? Jadi aku bingung. Oke. Apa yang kamu mau lakuin sekarang? Gak mungkin dong lo ikhlasin, Nick? Memang udah diikhlasin. What do you mean by ikhlasin? Karena terlalu. Ya serah aja mau ngapain dia. Ya karena apa? Setiap hari kerjaannya live di TikTok sekarang. Sekarang live di TikTok. Terus omongannya udah melenceng. Udah aku kasih tau kan sama netizen. Netizen, kalau misalkan lagi live talk Loli. Tolong dinasehatin. Karena apa yang sudah diomongin itu. Sudah terlalu bohong. Takutnya mentalnya dia kena, Kak. Karena seringannya dipuji. Dipuji ketika apa yang diomongin dan didengar sama banyak orang. Tiba-tiba tidak terlaksana. Dia dibully. Nah, aku takut dia tidak siap dengan bullying itu. Kayak misalkan dia bilang gini kan. Oh iya, aku lagi mau masuk universitas. Gitu kan. Universitas yang dia pilih-pilih gak tanggung-tanggung. Yang ternama. Yang orang beasiswa semua. Yang mau diaoyunda sekolah di situ. Karena aku jelasin. Dia itu baru naik kelas 2 SMA. Gitu kan. Oh enggak, sistem di UK itu kalau SMA itu sama aja kayak kuliah. Rangkul dong anak. Sudah. Bagaimana mau aku rangkul? Orang aku aja teleponnya di blog. Jadi akses kepada dia itu semua ditutup? Iya. Jadi berapa lama nih? Udah gak ngobrol, udah gak konteks sama dia? Udah lama banget. Lama banget? Udah lama banget. Terakhir dari social service yang mengurus Loli karena kenakalan dia kabur dari asrama dan lain-lain. Jadi dia sudah dulu sama social service yang ada di UK. Oke. Cuman bilang katanya kamu masih mau membiaya dia gak selama hidup di UK. So I said no. You said no? No. Kalau dia mau hidup yang baik ya dia pulang. Itu aja pilihannya. Kalau kamu lagi sendirian di rumah malam-malam misalnya udah mau tidur gitu. Kayak ingat-ingat. Enggak. Enggak ingat-ingat? Enggak. Karena terlalu sakit. Itu mungkin, itu mungkin kekurangan aku Kak. Baru-baru tadi lu bilang kalau udah sakit banget. Tapi ini kalau temen, kalau pacar, kalau suami. Darah daging aja begitu kan. Ini adalah anakmu. Enggak Kak. Ini aku to be honest. Enggak. Aku lebih kasihan. Aku malah sekarang ketakutan aku adalah. Ketika dia balik. Kalau Li ini balik ke rumah. Dua anak aku ini pasti gimana? Aku takut. Takutnya di brand wash. Takutnya di bagaimana-bagaimana. Ini ketakutan aku aja sebagai seorang ibu. Tapi apa yang kamu rasain? Kamu sekarang rasanya marah? Kecewa? Sedih atau apa? Biasa aja. Atau udah enam? Oh kalau Kakak tanya aku bikin podcast ini satu bulan yang lalu. Mungkin aku masih ada rasa. Wah marah banget. Kalau sekarang how do you feel? Biasa aja. Udah enam? Udah enggak ada rasa? Udah enam. Orang dia bilang katanya tanggal tujuh mau masuk sekolah. Tanggal lapan aja. Enggak live dia. Karena dia tahu. Dia tidak bisa masuk sekolah manapun. Apalagi dia dapat presiden apa? Residen. Residen. Iya. Iya. Dari UK? Iya. Oh oke. Kayak residen apa gitu. Enggak akan bisa. Orang dia underage. Paspornya masih ada nama aku. Tapi kalau sholat masih ngedoain anakmu? Sholatmu doain semua. Kalau sholatmu doain. Enggak maksudnya. Tapi di doa aku tetap aku ikhlaskan. Wow. Doa aku bagai itu. Aku ngomong-ngomong ustad kok. Saya ikhlaskan. Aku cu ikhlaskan. Iya terserah aja mau ngapain dia mau. Iya kalau misalkan naujubilamin zalik. Dia terjadi apa-apa di sana. Ya aku tinggal ambil aja mayatnya. Aku kuburin di Jakarta. Separa itu aku sudah. Itu darah daging ya kak. Kayak mana aku sama orang lain? Lu gila sih Nek. Gila sih. Ini serius. Bukan karena aku jahat ya kak. Itu pilihan hidup dia. Karena dia merasa dia sudah dewasa. Kakak tau gak? Coba kakak cek ulang-ulang lagi videonya. Aku gak pernah nonton lagi sih sekarang. Kalau kakak nonton itu. Wah. Gila. Dulu waktu aku liatin ulangin itu. Wah berlinang air mata aku kak. Gak bisa makan aku. Sampai airnya dimana di titik aku. Ini anak sudah kelewatan. Dia mungkin boleh menjelekan aku sebagai ibunya. Yang kata dia gagal. Atau kata netizen gagal merawat anak. Tapi jangan bawa. Jangan pernah bawa keluarga aku. Mereka tidak tahu apa-apa. Wow. Makanya sekarang kasih sayang. Semua perhatian. Ini dicurahkan sama si dua anak ini. Iya aku sampai milih. Gak usah syuting. Makanya aku sekarang passionnya ternyata kok enakan bikin film ya. Enakan bisnis ya. Tapi kakak boleh ya. Tetap doain kamu sama Loli hubungannya. Oh iya. Semua orang juga doain. Ini begitu. It's still breaking my heart. Sehingga mama sama anak perempuannya. Iya sememang mungkin kamu mengikhlaskan. Tapi I pray. Mudah-mudahan hatinya dilebutin dua-duanya. Dan dikasih jalan sama Tuhan. Untuk bisa bersatu kembali. Aku kalau misalkan dia pulang pun. Iya pasti diterima. Iya. Tapi dia tidak akan pernah bisa tinggal satu rumah dengan aku. Aku takut anakku terkontaminasi. Jadi kamu siapin rumah lain. Itu aja. Terserah. Aku gak mau tau. Aku udah ngomong sama abangku. Aku gak mau ke anakku dua laki-laki ini hatinya lembu. Oke. Now lo masih punya dua anak ini. Berarti masih ada chance. Opportunity sebagai ibu yang harus dirapin. Karena kan kita sebagai orang tua. Kita gak punya direction kan sebenarnya. Oh harus begini. Harus begini. Semuanya kan pakai hati dan intuisi gitu. Apa yang lo mau rapihin dari dua anak ini. Supaya belajar menjadi ibu yang lebih baik. Supaya tidak terjadi hal yang sama. Dan tidak ada keluar kata-kata. Gue ikhlaskan lagi anak gue. Nah itu masalahnya. Aku sama anak-anak tuh. Pagi waktunya tuh. Buat aku tuh kayaknya benar-benar deh. Apalagi sekarang aku memang membatasi banget. Shooting tuh. Jadi emang. Loli itu kan waktu umur. Udah. 16-17. 13 tahun tuh aku udah mulai pekerja. Apalagi covid. Wah seberapa deket aku sama anak-anak Kak. Iya. Deket banget. Gak ada yang aku cuekin. Gak ada. Atau mungkin. Aku gak ngerti ya. Mungkin ngerasanya gini ya. Aska kalau mau main sama temen-temennya. Main aja. Iya. Iya. Cuman diantar sama supir. Kalau kasih ruang agak lebih sedikit gitu. Lah dia ini kayak udah mulai ada. Cemburu sosial nih. Ke adiknya sendiri gitu loh. Dia pernah ngomong mati-ati. Aska. Kalau Aska aja pergi. Pergil-pergil aja. Katanya. Aku harus ditemenin ini. Karena kita sayang sama mereka. Gitu. Iya padahan. Itu adalah bentuk kasih sayang aku gitu loh. Iya perhatian. Takut. Anak perempuan kenapa kenapa. Soalnya kan Kak. Kalau lagi baca berita-berita. Nonton berita. Anak 13 tahun diperkosa. Anak 13 tahun udah hubungan suami istri. Kan ngeri. Kasih narkoba lah. Entah apalahin. Ngeri. Maaf ya. Maaf kakak nanya ini ya. Kalau ada yang bilang. Lu akhirnya berseberangan dan ribut sama anak lu. Merupakan karma. Karena lu dulu suka ribut sama orang. Ada gak ya? Oh malah gak ada urusannya. Ribut sama orang. Ribut sama anak. Gak ada urusannya. Kalau anak itu kan emang pengen bebas aja. Karena dia gak sanggup dengan peraturan. Peraturan yang ada di rumah. Di rumah ini peraturannya ketat. Kakak tanya deh ti-ti. Jum berapa anak-anak harus tidur. Jadi sejenggo-jenggo nya lu. Peraturan sama anak-anak harus. Harus. Senin, Jumat jam 9 tidur. Gak ada urusan. Yes. Jadi sekarang udah seneng nih. Nge-live. Seneng banget. Shopee. Bikin film. Sudah anti huru hara. Sudah happy cari duit yang kayak gini ya. Iya lah Kak. Muka apalagi nih. Badan apalagi yang mau di. Gak ada. Aku ya gak tau ya. Emang. Kalau operasi. Lu puas gak? Sama yang sekarang. Hidung-hidung. Aku mau operasi hidung. Di Korea. Kemarin kan Korea. Enggak. Kemarin di Swiss. Cuman kesalahan aku. Waktu aku operasi di Swiss. Tiga hari aku lepas-lepasin ke perbannya. Alah. Emang ini kenapa? What's wrong with your nose now? Enggak. Kayaknya dia agak sedikit. Agak sedikit kesini nih. Terus aku tuh kepengen. Ujungnya tuh agak gini gitu. Ganti lagi ntar lagi? Kayaknya. Udahlah Kak. Lu ngapain lagi sih? Iya sih. Iya kan? Sampai. Tapi sekarang kalau ngaca. Happy gak dengan hasil atau belum? Kalau sekarang sih bagus-bagus aja mukaku. Cuman namanya manusia kan ada aja kurangnya. Jadi pengen operasi lagi? Pengen operasi lagi. Etong? Enggak. Cukup-cukup. Udah gede banget. Cuman di lu namanya lu gede banget. Iya gede banget. Bokong? Enggak. Bokong tuh asli Kak. Makanya kalau ada yang bilang. Bokong plastik. Ini asli. Dulu kan bokongnya begini. Satu-satunya pantat yang gak dioperasi tuh ya ini pantat. Iya. So kalau netizen sekarang ini masih berharap ini kita. Mana lagi nih? Eh kenapa lu ngobrol panggil nyai sih? Nah. Enggak. Untuk menutup obrolan kita. Sebenarnya. Kenapa kau ngobrol panggil nyai? Yang panggil nyai kan juga dulu bukan aku. Jadi panggilannya itu bukan dari aku. Tapi dari netizen. Makanya aku bilang jangan panggil nyai lagi. Kalau nyai itu tuh ada tuh Kak Sarawijayanto. Tuh. Udah itu aja ya nyai. Jadi lu maunya dipanggil? Ya Niki aja. Niki aja udah. Dan lu pengen dikenal sebagai Nikita. Businesswoman. Businesswoman aja. Bikin film. Bikin film. Udah gak ada lagi Nikita anti huru-hara sekalian macam. Enggak lah. Jangan lah Kak. Udah lah aku enakan kayak gini. Enakan hidup gini kan. Mau keluar enak. Santai ya kan. Orang banyak yang sayang. Banyak yang sayang. Dan lu juga punya. I believe that you have many talents juga. Kayak lu bisa bikin film. Lu bisa bisnis dan segala macem. I totally support you. Ini aku lagi nulis buku juga. Nanti kalau geng menteri ceria buka member kamu masuk ya. Iya. Tapi jangan di geng cendol. Coy. Yang bisa putin lagi. Ya enggak. Maksudnya kalau geng cendol kan. Apa. Ada. 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 Yang berkudung-kudung gitu. Oh. Takutnya nanti gara-gara aku pakai seksi. Mereka kayak nyaman. Kalau diceria aman. Kalau diceria kan semuanya kebuka. Gitu maksudnya. Thank you ya Nik. Terima kasih udah making time always. Senang banget. Semoga. Ini pasti jadi headline nih. Kita udah ikhlasin. Memang iya sih. Ya tapi. Tapi bukan ikhlasin sih ikhlas-ikhlasnya. Maksudnya once dia mau pulang. Ya pulang aja. Ya pulang aja. Orang tiket udah. Udah dibuka dan anytime dia mau pulang. Tidak tahu kok dia. Tiketnya di open. Tapi sampai rumah ntar gak disuruh balik lagi. Suruh nge-live dia untuk bayar tiketnya dong. Enggak. Coy. Nih ini harus garis. Harus diluruskan ya. Dia nge-live itu atas kemauannya sendiri. Emang dia seneng. Memang dia seneng. Saksinya banyak banget. Nah setelah dia melakukan. Ada satu kesalahan. Yang membuat aku kecewa sekali. Saat aku lagi di Swiss. Ternyata dia loncat. Dari rumah lantai tiga. Dari kamarnya. Dan akhirnya dia sininya robek. Sininya robek. Ya kan. Disitu aku kecewa. Gitu kan. Aku bilang ini. Ya sudah. Kalau kayak begini. Kamu harus live terus. Aku bilang gitu. Tapi bukan satu kali 24 jam. Pagi ketemu besok. Dia tuh live paling. Ya Allah Kak. Sejam doang. Sejam. Dan dia bilang. Aku ngejual barang. Aku kan kesini juga dari hasil live aku. Kak. Dia tuh berhasil menjual barang. Itu paling cuma 20. 30. 30. Itu juga saat live itu. Kadang-kadang ngomong. Enggak. Kadang-kadang lagi makan. Gitu loh. Jadi. Dan lo nyuruh live supaya disiplin dia. Supaya bisa tahu cari uang. Gitu. Iya. Biar tahu nih. Daripada bengang-bengong. Bengang-bengong. Loli Kak. Di sini tuh bisa dia duduk 8 jam. Hanya untuk nonton TV. Oh. Karena kan dia homeschooling kan. Iya. Makanya kamu kasih kegiatan. Gitu. Nih. Biar tahu cari uang tuh begini. Iya. Seolah-olah katanya Nikita. Suruh si Loli kerja melulu. Gara-gara si Loli bilang. Aku disuruh live melulu. Lah live kemauan dia. Ada kok ini whatsappnya. Ami. Aku boleh gak bantuin Ami jualan. Ada kok. Iya. Cuman yang dikeluarin. Chatnya sama si Tony. Iya. Chat yang di saat aku lagi marah dengan sama dia. Gara-gara ada satu kesalahan yang. Wah ini parah nih anak. Gak bisa dia di. Karena Loli itu iperaktif kak. Dia tuh anaknya. Dia tuh gak bisa. Didiemin gitu. Harus dikasih kegiatan. Harus dikasih kegiatan. Gitu. Kamu masih percaya bahwa kamu adalah ibu yang baik? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Sama anak orang aja aku baik. Itu yang penting. Jangan sampai jadi trauma. Jadi ngerasa feeling guilty sendiri. Gitu loh. Enggak sih. Iya kan. Sampai sedikit ini. Ya aku alhamdulillah orang ibu yang baik. Kan gimana? Aku hamil-hamil sendiri. Iya brojol-brojol sendiri. Brojol-brojol sendiri. Ngurus anak-ngurus anak sendiri. Anak aku gak ada yang telantar. Iya. Aku gak live di tiktok yang sampe di tebar-tebarin terigu. Gitu pake kecak. Dulu dihidupin. Terus apa luluran pake hitam-hitam. Enggak ya jangan sampai. Tapi gue seneng dengan lu sekarang cari uang dengan cara yang gak huru-hara. Cari uang jualan, bisnis, segala macem yang halal. Dan menurut gue yang tadi balik lagi. Lu tuh bisa banget di business woman dan segala macem. Semoga ada hal baik yang kalian bisa dapetin dari obon aku bersama dengan. Bukan nyai tapi cukup Kak Niki aja. Bye guys. God bless you. Bye guys. Bye guys. Terima kasih.